Saya ingin kita mau belajar dengan waktu itu Sudah saya percaya Kalau masalah goa Itu tidak perlu kita pelajari Sebab sejak kita percaya Tuhan Yesus Bahkan kalau saya lihat pelajar-pelajar yang ada ini Sudah sudah pernah beri setiap sekolah minggu Jadi untuk masalah goa Itu tidak perlu kita belajar Tapi yang perlu kita belajar Adalah posisi kita di dalam goa Selama kita belum mengerti Atau tidak mau mengerti Posisi kita di dalam goa Maka sampai apapun Doa itu akan jadi masalah Maka itu sampai saat ini Tidak sedikit yang menganggung oleh Tuhan Yesus Yang menganggung Kristen Masih kesulitan doa Sampai pernah diminta doa Di secara umum Bukan doa membagi Lalu di akhir doa itu ada kata-kata mungkin Tuhan itu hanya sempurna Karena doa kami tidak sempurna 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 Tidak menilai doa itu sempurna Tidak sempurna Tidak sempurna Salah atau benar Tidak sempurna Tidakmare Manyak bergali-gali anak doa seperti Yusuf, panjang yang baru-baru wangiranya tampuni kata-kata kami dan bohai, mungkin ada yang sama nah semua itu bentuk maaf, doa secara tak bagi sehingga takut salah ada banyak lagi saya yang bisa tunjukkan yang terlalu panjang, terlalu banyak tapi kalau kita melihat yang buat Yesus ajar dalam rumah Bapak kami yang terus-terusan rumah Bapak kami yang dari Surabaya, Jakarta belum jelas kalau belum jelas itu diganti, oke kata-kata cuci kalau saya gak bagi mic, suara saya benar gak suara? benar-benar siap? saya jangan maklumat saya harus cukup diingat yang Yusuf bagaimana kalau saya gak bagi mic? luka 11 mulai N1 kalau ditulis bagaimana kalau saya gak musimat? yang tadi yang bilang gak jelas bagaimana? lebih jelas lebih jelas gak pakai mic oke yuk luka 11 mulai ayat 1 kita lihat yang terjadi ini luar biasa baca kapan? ada sekalian di oke ada sekalian yang terjadi 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 secara hukum agama ini tidak boleh karena semua agama di dunia ini berdoa itu tidak boleh pada suatu kali berarti gak maksudnya? semua agama di dunia berdoa itu harus tepat jamnya lu iya atau tidak? suruh coba suruh semangat itu mudah bahkan semua agama itu kalau doa gak cuma jamnya menitnya dan detiknya dihitung juga lu saya tanya apa ya? lu jangan apa nih? yori betul? coba suara perhatikan ya acara-acara agama apa saja pasti ada jamnya ada menitnya ada detiknya dan itu gak boleh kecepatan gak boleh kelewatan kelewat satu detik tuanya sudah pergi ini telah jatuh cepet gak terlalu ya dan semua agama doanya tidak boleh di salah satu tempat lu lihat atau tidak? sudah ditetapkan tempatnya di dunia nah kalau kita melihat luka sebelas ini Tuhan Yesus orang beragama tidak? tidak tidak doanya sembarangan orang beragama tidak dia bukan orang beragama ini yang berkata semua maka itu dia bisa doa di mana-mana bisa doa kapan saja gak terikat tempat dan gak terikat waktu lihat semua agama di dunia mereka pasti punya tempat-tempat yang disucikan secara seorang yang saya setiap pagi menguliskan kata-kata pendek lucunya manusia itu mengutuskan menyucikan tempat untuk Tuhan hadir tapi yang mencari adalah orang-orang yang beragama yang disucikan setiap pagi ketika orang-orang yang beragama itu sibuk mengutuskan satu tempat di mana tempat hadir tapi di luar tempat yang mereka putuskan hidupnya bagian maaf lu ngerti gak? lu ngerti gak? lu ngerti itu gak saya tanya itu beda dengan bapak kita nah apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus selesai berdoa kekajak ya apa katanya Tuhan sepertinya tidak sepertinya tidak sepertinya tidak sepertinya tidak sepertinya murid-muridnya dan ayo kita pokokan fakta ini jadi murid ini surprise gak? terkejut gak? yuk saya tanya setelah mereka meriak seperti berdoa lalu pertanyaannya ajarkanlah kami berdoa seperti Yohanes untuk mengajarkan murid-muridnya berdoa yang sekembang belum ada rasa kaget cepetan ada ada rasa kaget kagetnya kagetnya apa? cara berdoa bukan cara oke saya beli pertanyaan ini kalau kita lihat pertanyaan murid-murid ini berarti selama mereka jadi murid Tuhan Yesus mereka sudah pernah lihat Yesus berdoa belum? gak usah ragu-ragu ini buat saya kaget tahu? berarti selama itu ya kita tidak pernah tahu sejak pagi hari pertama Tuhan Yesus memilih murid-murid itu ada di lukas 6 ya kita gak tahu itu hari pertama dia berkandung 12 murid itu lukas 6 nah sampai lukas 11 ini berarti sudah ada sekian waktu gak yang mereka jalani lukas sudah sejak waktu gak ya cuma saya sampai hari ini saya belum tahu berapa bulan berapa tahun saya belum tahu pokoknya kan Tuhan Yesus ada di dunia kurang lebih mengajarnya tidak sangat tahu nah ini buat saya juga kaget pertama mempelajari ini selama ini mereka sudah pernah Yesus berdoa atau belum? berarti saya dipertanyakan belum mereka kaget kok kita gak pernah diajari berdoa ya maka ketika mereka melihat Yesus berdoa selesai lalu mereka cepat-cepat yang jawab hanya kali itu yang tertulis di lukas 11 Tuhan Yesus berdoa secara agama Yahudi nah itu yang belum pernah dilihat oleh murid-murid Markus 1 ayat 3 5 tercata pagi-pagi benar Yesus keluar dan berdoa kepada Bapak nah inilah dua macam doa yang Tuhan Yesus lalu Markus 1 35 itu doa yang Bapak cari bukan doa secara agama Lukas 11 Tuhan Yesus doa secara agama yuk jadi pakai talit tutup kepala itu maka itu mereka heran berarti terus Tuhan Yesus jawab ayat 2 ayat 2 ya ayat 2 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 Satan Yesus ayat 1 ayat 2 ayat 2 ayat 2 Aleman я 뭔가 arti ayat 2 ayat 2 ayat 3 alhamad FC ayat 3 ayat 3 ayat 3 Ini yang penting Apabila kamu berdoa Katakanlah Katakanlah Ayo kita teliti Semua agama di dunia Kalau mengajak umatnya Berdoa tidak ada Kalimat katakan Tapi yang ada Ucapkannya Mari kita ucapkan Doa ini Lihat di acara-acara resmi Di negara kita Para pemimpin doa Saya berkata mari kita ucapkan doa ini Mari kita katakan Ayo kita Apa bedanya Katakan dan ucapkan Beda terus Ayo kita ngerti sekarang Maka itu saya tidak setuju Kelompok-kelompok baca Alkitab Yang ada di WhatsApp dulu Ayo kita baca Alkitab Sekian pasal pagi Sekian pasal Sekian pasal Sore maaf Itu tidak penting Sebab Alkitab itu Tidak boleh Cuma dibaca Seperti yang orang lainnya Cuma baca Tapi tidak ngerti Karena mereka pakai bahasa pendirinya Ini bedanya Jadi bedanya Jadi bedanya Ini bedanya dengan matrius Ini bedanya dengan matrius Bapak Komah Tidak ada Bapak kami dalam surga Itu ditulis oleh matrius Tapi lukas ini luar biasa Bapak Terus Bapak Komah 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 Saya cukup begini Ini penting Jangan Karimah Ini komah Ini penting Artinya Istirahat Sejenak Ambil Nafas Terus Saya tidak mau panggil dia Bapak Sebab kata Bapak bagi bahasa Indonesia Itu belum tentu Bapak Bapak bagi Indonesia Ada bahasa Indonesia Ada sebutan untuk rakyat yang kita hormati Jadi kalau ada pria Yang jauh lebih muda dari kita Dan kita tidak pernah kenal Apalagi dia punya posisi penting Kita panggil Bapak Nah ini yang buat rancu bahasa Indonesia Makin bisa mengerjakan Bapak Karena kalau Bapak jelas Kenapa dia Kalau Bapak belum tentu ayahnya Ya atau tidak Ini rahasia luar biasa Apabila kamu mau berdoa Makan Bapak Bapak Akrab Bisa tanya akrab Dekat Walaupun tidak ada kata mama Tapi memanggil mama Ini menunjukkan orang tua Nah kembali ya pada awal tadi Banyak yang takut berdoa Karena takut salah ngomong Salah akurat Tidak usah kata Nah semua mama Itu saya katakan sombong Dalam arti begini Bayi-bayinya Ngomongnya cekro Jelas gak bayi tua ngomong Enggak Sama sekali Jujur Ketika bayi Bisa ada Oh mama itu cuma nebak-nebak Oh mungkin apa Oh mungkin basah Oh mungkin ini Kan semuanya mungkin Betul enggak Kalian gak ngerti jenis Tapi ngomong apa Bojok-jajakan aja Bojok Tapi mama itu langsung ngerti Lihat atau hijau Bapaknya buntung Maka itu ada istilah Bahasa ibu Jadi kalau kita melihat Doknal yang benar Saya hilangin lagi Bukan pada susunan kata-kata Bukan pada berapa lagi Tapi pada posisi Posisi anak Dengan orang tuanya Ada enggak Bapak mama menilai bayi-bayinya Dengan aturan khusus Lu tahu kan? Tidak Tidak ada Bayi-bayi Anak-anak Belum bisa diberi peraturan Ini yang Tuhan Yesus ajang Apabila Kau berdoa Katakan Bukan ucapkan Sudah keluar kanda Isi hatimu Kau akan ngerti Jadi ini saya katakan Banyak orang sombong Sok ngerti Mereka gak ngerti Anak ngomong apa Tapi dengan bahasa ibu Bahasa kasih Bisa ngerti Seperti itu Bapak di surga Sudah jelas ya? Betul? Saya lihat Banyak pacar kaget Banyak apa? Karena kita seringkali Kurang terilih Membongkak Teman ini Pelan-pelan Nikmati Apabila Bapak berdoa Kata Alam Bapak Sudah ini Rahasia yang Luar biasa Sangat Mengagungkan Karena Bapak Ingin Akraban Agat Agat kita Dengan Tidak ada Agama Yang seperti ini Siapa masih ingat Minggu pertama Gus Dur Jadi presiden Indonesia Itu Agak Antiki Nasional Di padang Saya gak akan lupa Peristiwanya Akhirnya Presiden Meresmikah Dan Nah Dalam sebutan Gus Nur Alman Waktu itu Mengaget Ternyata Manusia Paling dekat Dengan Tuhan Itu Orang Kala-kala Berdoa Manggil Yang lain Manggilannya Beja-beja Mas Kata Semua itu Luar biasa Kalimat itu Betul Maka itu Doa Itu bukan Berapa bagus Kata-katanya Susunan Kalimatnya Bukan berapa jam Berapa lama Yang Aprab Antara Orang Tuhan Dengan Anak-anak Dan anak-anak Dengan orang Tuhan Tujuh Benar Jadi Itu yang Tuhan Sehingga Tidak Boleh Ada seorang Berjalan Tara kita Yang bisa Menilai Dan mengakimi Doa Oh ini Doa yang Salah Itu Doa yang Benar Tidak Bisa Kita menilai Dan mengakimi Karena itu Peribadi Dan Bapak kita Luar biasa Kalau kita Mengerti Doa ini Jadi Lagi sekali Yang Bapak Katakan Bapak Ajarkan Kepada kita Bukan Sesunan Kata-kata Bukan Berapa jam Tapi Keintiman Keintiman Setuju? Saya akan buat kaget Berarti Tapi jangan kaget Masmur 139 Ayat 4 Nah ini dia Doa Yang berkenal Dan yang benar Masmur 139 Ayat 4 Baca Sama-sama Saya tanya Jangan kaget Kalau Seara Masih Tidak terima Berarti Jokotak Menurut Ayat 4 Masmur 139 Perlu gak Doa itu Panjang-panjang Berjawabkan Bukan Bahkan Belum Ngomong Ajar Bapak Sudah Tahu Maka itu Ada Banyak Kesalahan Dalam Gereja Tuan Ini Salah Banyak berdoa Banyak berkat Kurang berdoa Kurang berkat Selimut berdoa Selimut berkat Tidak berdoa Tidak berdoa Tidak ada berkat Setelah kita baca Masmur 139 Lukas 11 Kalimat itu Salah Itu benar Banyak berdoa Banyak berkat Tidak berdoa Tidak berdoa Karena berkat Karena yang menentukan Bukan berapa lama Berapa panjang Kita berdoa Tapi Ini Kayak Luar biasa Sebelum Lidaku Terus Luar 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 Baru Abis Bekerja Pak Sudah Tahu Isyati Kita Maka itu Konsep Agamawi Harus kita Buang dari Hidup kita Karena yang Bapak rindu Adalah Kedekatan Dan Keintiman Kita Dengan Dia Yang Dia Dibuang Dengan Kedekatan Keakraan Kita Coba Kita Lihat Ayat Ini Tidak Dimiliki Oleh Kita Sisi Agama Kejadian 5 22 Kejadian 5 22 Heno Itu Ngapain Jom Bapak Baca Kata Bergaul Itu Yang Bapak Bukan Beragam Mendengar Kata Bergaul Langsung Muncul Apa Di Pikiran Kira Hubungan Lanjut Keakraban Lanjut Akrab Intim Apa lagi Kedekatan Kepercayaan Berjalan 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 Dengan Tuhan Itu Bahasa Indonesia Wok Wenggah Betul Berjalan Sama 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 Pokoknya Mendengar Kata Bergaul Tidak Ada Peraturan Nah Bapak Amin Sama Sama Jalan Sama 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 Jalan Sama ketika jenderal ini pulang ke rumah ketemu istri dan anak-anaknya apakah jenderal ini memakai hukum militer anak-anak mau ngomong siap kira-kira peraturan itu bolehkah anak-anak jenderal telah lutar bukit-gitikan dengan bapaknya buah belakang boleh nggak bukankah kalau kita berdoa itu kita sedang pulang ke rumah ketemu bapak amin jukis Hai jadi nggak pakai apapun itu kata bergaul atrap dekat inti menyenangkan sekarang mengapa kejadian kita pertama penulis tentang eno bahkan hebatnya eno dia yang pernah mati nggak tidak dia orang pertama yang tertulis yang kita yang dikatakan oleh Tuhan tanpa lelah kematian hanya karena bergaul dengan bapak pinggir kan ya omis terserah kamu nggak bingung saya sih betul maka itu peraturan-peraturan agama itu melibatkan kita dan membuat kusing Tuhan saya ulangi lagi jangan takut cara berdoa karena salah ngomong ayat empat ini lu belum menganggap aja Tuhan sudah tahu berarti masih Niko ya sudah ya sudah ya akrab dengan dia mau ketemu jam berapa saja orang-orang bergaul punya teman bergaul itu nggak ada sungkannya tapi orang berada orang sungkan nggak ketemu Tuhan sungkan salah ngomong ajak hehehe lho betul istilah ini salah ngomong ajak batang tegirikan anakku ini maaf maka itu bertemu bapak itu nggak ada amin karena beberapa tahun yang lalu melahirin sebuah gereja kalau pagi jam 4 tiba-tiba kembali dari tadi siapa berusaha tinggi? pergi hehehe nah ikutnya tinggi aja diatur tau nggak tau nggak tau nggak lu percaya tau nggak kok jenis kumpang hehehe nggak percaya saudara itulah bapak itu kan oke kita pergi posisi itu jauh lebih penting daripada ucapan daripada melakukan posisi saya beri contoh pernah nggak kita kesasar mau ke rumah teman atau ke rumah orang pasti pernah itu namanya manusia kalau nggak ada yang pernah kesasar berarti nggak pernah ke rumah teman hehehe nah ketika kita kesasar lalu kita timpon teman itu pertanyaan pertama dari teman itu kamu gimana? oh di depan Hidumat pusing nggak jawabnya Hidumat yang mana? ya kalau di Ibu Jogoro memang aparat Hidumat itu sedikit sekali ya secara bisnis full saya nggak setuju kasihan ya kecil-kecil gitu dengarkan posisi kita dihadapan Mapa itu sangat menentukan sikap Iblis terhadap kita berarti kalimat ini saya ulangi ya ketika saudara dan saya tahu tepat posisi kita itu di mana itu menentukan sikap Iblis terhadap itu lu merinti nggak sih? lu merinti nggak sih? selesai wajahnya itu lu merinti itu itu cara saya mengajak tidak ada formalitas sama sekali saya ini kalau melihat ada pengkobah muka dan aku jawabin mana mati ini misalnya setuju nggak? paling nggak ngerti apa itu? senyum itu gratis tau saya boleh sedikit muka kok tembok anak-anak aja takut lihat ya nah itu posisi kita itu sangat menentukan sikap Iblis terhadap kita saya beri contoh satu kalau kita sempat masuk main-main ke Istana Negara yang sekarang masih ada di Jakarta yang akan pindah ke IKM begitu kita sudah di dalam posisi kita di dalam Istana Negara aman atau tidak? seolah karena ada otoritas disini nah seperti ini yang Bapak ingin posisi kita itu dimana? supaya kita tidak mudah dikumbang ambilkan dikacokan oleh Iblis kita lihat di Ephesus 2 ayat 6 ada beberapa ayat yang kita yang memberitahu kita posisi yang benar itu dimana tapi ini satu saja nanti nggak pulang-pulang nanti ini kita baca Ephesus 2 ayat 6 dan jadi posisi kita dimana? di surga walaupun masih di kunjungi walaupun masih di kunjungi walaupun tapi secara roh semua orang yang sudah diselamatkan ditebus oleh kuasa kebangkit kemat yang kebangkitan darah Yesus kita semua sudah ada di surga maka itu jangan berkata aku belum di surga karena belum mati salah jadi selama kita masih hidup old kita sudah di terjadu ini posisi kita betul? kalau kita sudah ada di istana presiden adakah takutan? nggak ada nggak perlu aman takut kembangkan? nggak nggak mungkin apa saja sudah tersegitu ini posisi kita amin ketika setan meragukan kita tentang posisi ini sehingga tidak saya ragu-ragu dikatakan setan kamu satu aku sudah di surga bersama dengan Tuhan Yesus sejauh aku percaya kepada dia wihimi luar biasa posisi ini aman? aman sangat eh ini bayu 14 ajak bayu 14 ajak nah ini posisi kita jiman ya saya akan baca dan kamu lihat sesuai anak doka berdiri divisi siopsi dan setelah semangat yang sesuai dan jika ngedekat semangat dan namanya sebenarnya kita tidak berubah tentang angka 144.000 tapi lihat posisi kita posisi kita dimana? karena kita ada di dalam 144.000 itu ajak posisi kita bagaimana? karena perhatikan apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama kalau berdiri di hadapan itu posisinya bagaimana? kalau berdiri bersama-sama itu posisinya bagaimana? yang mana yang sejajar? Sama artinya kalau berdiri di hadapan? Amba dan Tuhan terima kasih Pak ini Wahyu 14 ayat 1 adalah satu-satunya ayat dari seluruh kita yang memberitahu kita kalau kita orang yang dibenarkan ingat semalam kita belajar dibenarkan orang 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 benar akan bertunas seperti orang wahyu 14 ayat 1 adalah satu-satunya tulisan di surat ini bahwa setelah kita dibenarkan oleh korban Tuhan Yesus maka posisi kita bukan sedang dihadapan tapi bersama-sama berarti kita satu level ini dasyat amin amin pertanyaannya penting sekali ini supaya kita tahu betapa dasyat beda gak cara bicara orang yang bisa dihadapan dan orang yang bisa bersama-sama beda kalau masih dihadapan ini rahsianya amin maaf bukan saya mengatakan ini atau menilai setelah saya konsep ini maka saya akan melihat orang berdoa saya langsung tahu bagaimana posisi orang kalau masih hamba gawai yang jalur untuk minta saja kopi tapi kok sama-sama bukan cuma masing-masing tahu otoritas ambil saja posisinya sama dan bukan untuk sembarangan saudara ayo mulai hari ini semua kita menyadari posisinya kalau masih ada diantara kita yang merasa dihadapan tetap bagaimana caranya memindahkan posisi kita yang masih dihadapan anak tembak kita bisa berdiri bersama-sama lihat kalimat terakhir ada apa di dahulu namanya namanya itu nama bapak saudara ratusan ayat dalam perjanjian baru dan ribuan ayat di perjanjian yang menyatakan bapak itu punya nama bapak kami yang di syurga terus jadi bapak punya nama belum saya tanya punya ya punya tapi mengapa gobloknya kita gak pernah ingin tahu siapa nama bapak kita dan kita panggil nama bapak kita dengan bagi banyak orang lain Yohanes 17 dengan tegas ada berapa kali dalam doa Tuhan Yesus kuduskan mereka dalam namamu setukan mereka dalam namamu itu banyak kita gak pernah tahu siapa nama bapak kita itu kurang ada tertulis yang bisa berdiri bersama-sama dengan anak bapak yang nama bapak kita amin dan nama anak Yesus Kristus selama di pikiran kita sudah ada dua nama itu tertulis maka posisi kita sudah benar tapi ketika di kotak saudara belum ada dua nama yang mundus itu berarti saudara masih punya dan posisi yang gak akan pernah benar dia ada lalu saya mengenal yang bapak paksa itu bulan oktober tahun 1988 itu bulan paksa saya beli koran jawa pos tiba-tiba di dalam koran hari itu ada bokret kecil tulisan norkolis majit waktu itu dia belum dokter di bokret itu norkolis majit menulis siapa ala itu lho saya kaget sejaya itu kembalikan pada yang bukan walaupun alkitab bahasa tunisnya salah menulis kita malui tapi ngalah apa kita itu amin di dalam kitab ibrani bahasa ibrani bukan kitab ibrani bu alkitab bahasa nama yahweh itu hampir 5 adil 6 ribu setan berhasil menghapus nama bapak kita dan gak pernah dipanggil dengan dena ini memberikan segala sejak oktober 2008 itu ketika saya minta ampun karena selama ini saya memanggil nama bapak saya salah saya harus tahu wahyu dan firman itu luar biasa sehingga saya bisa mengajak dengan cara ini sampai hari ini karena saya tahu siapa nama bapak saya kita harus seperti ini maka tua di empat kelas yang satu ini harus kita hidup dan kita saya mau pinjam ada yang bapak kita bumbu ada yang bapak kita bumbu ada yang bapak kita bumbu di dalam kamus di dalam kamus alkitab jelas sekali siapa nama bapak kita dan kita harus kembali untuk memanggil dengan dena nama bapak kita kemudian ini masih yang lama karena setelah banyak di konflik ini berubah kata Tuhan yang kuat kata Tuhan yang kuat nah ya amen jelas itu kamus kita hati laki sekali kenapa di dhani kenapa Josh di mandi di pada otak kita karena dhani pusat pikiran otak kita ternyata dalam doa cara berpikir kita Itu menurut Saya tanya Kalau orang-orang itu Masih dalam posisi berdiri Di hadapan Pola pikirnya mentalnya Mental Dan itu Tidak bisa disalahkan Karena posisinya Sehingga membuat Pola pikirnya Mentalnya Tapi begitu Kita melalui perjumpaan Dengan Tuhan Dan melalui perjumpaan hidup Ternyata Aku juga anak-anak Yang punya baku-balis siasa Maka Di pikiran kita Kalau Di hidupku pola pikirku Mentalku Ada nama Bapakku Dan ada nama Tuhanku Yahweh dan Yesus Kristus Tuhan Maka Cara kita berpikir Cara kita hidup Beda Setuju saya ngomongin Kalau tidak Lalu Terserah-serah Ini cuma tawaran Kalau tidak pernah Memaksa Ini kebenaran yang luar biasa Yang kita harus melalui Saudara Ayo Malah hari ini Kita merubah Posisinya Lukas 12 Ayat 32 Lukas 12 Ayat 32 Ini kembali Posisinya Nah saya tidak ingin Ada perdebatan Tentu Nama Bapak kita Saya tidak ingin Ya Tapi saya Setelah di abad Harus memberitahu Kalau saudara Masa tidak Kau percaya Tidak apa-apa Kita tetap bersaudara Cuma sedih Posisi saudara Tidak akan pernah benar Tapi Nanti kita tahu Siapa Nama Bapak kita Dan kita pengerja Dengan benar Bu Kurban Amin Udah Baca 12 32 1 2 3 Jangan Takut Berarti kita takut Tidak Jangan Takut Bagaimana 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 Kita Baca Ya Bagaimana Bagaimana Siapa Bapakku Namanya siapa Ngapain Telah berkenan Memberikan Kepada Si penakit ini kerajakannya Zoomnya mati Zoomnya mati Sebentar-sebentar Dia pakai wifi ini kok Oh sebentar-sebentar ya Tunggu ya Sebentar Masih ada Tunggu-tunggu ya Ini keluar lagi Ini harus di IG Mana dia Oke Maaf yang di Zoom Ya baru nyambung lagi WF-nya Listifnya padam Untar Karena kita kecil Kita menuritas Lalu Jangan takut Sebab Sebab Bapakku Bagaimana Bapakku telah Telah berkenan Gerajakannya Masih 90% lebih Gereja Tidak menyadari Dasyatnya Bapakku Apa yang Bapak beri Kepada Gereja Apanya cepetan Kerajaan Ya Artinya Artinya apa? Artinya apa? Tidak usah Apa? Punya kerajaan itu Maaf, dengar ya Kalau saudara dan saya menghubungi Walu 4 kelas S1 Lukas 12.32 Mental kita mental mental Jadi mental kita mental Mental kerajaan Yang mempunyai otoritas Ingat? Tadi salah satu kalimat saya katakan Ketika saudara tidak pernah tahu Posisi saudara-saudara Dapatkan sehebat apa Maka setan gampang Limbang-limbang tahu Tau Atau peredakan gocok Karena setan tahu Sebenarnya gocok Tidak punya otoritas kerajaan Tapi setelah otak kita Kita diperbarui Pola pikir kita diperbarui Dengan dua nama yang hebat itu Dan dia membenarkan kita Kerajaan itu Dan ketika setan tahu Saudara dan saya Punya kerajaan hebat itu Setan berani menginginkan itu? Kerajaan itu Jangan lagi menginginkan Dekat kaca takut Karena ada otoritas Ini mental kita yang salah Berjalannya waktu Ketika Tuhan Yesus Sudah berselesaikan pelayanan Di dunia Lukas 22 E 29 Berubah Wih Inilah yang disebut Sama Sejajah Lukas 22 E 29 Baca Satu Dua Tiga Dan aku menentukan Haku Stop Siapa aku ini? Tuhan Yesus Apa kata lain Menentukan Cepat Mengesalkan Mengesalkan Apalagi Memastikan Apalagi Membentraikan Apalagi Menentukan Wih ini keren sekarang, memberikan hak-hak, apa itu hak-hak, ini cara kita belajar lagi tau, yang klik, ayo cepetan, ini belajar untuk hak-hak, otoritas, berhakimu, memperintah, dan aku menutupkan hak-hak apa? Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Kita, bagi siapa? Kita, sebesar apa? Sama seperti bapakku, artinya, otoritas gereja yang benar, yang diotaknya, didahinya, juga punya kota menyebab itu, maka posisi kita sama enggak dengan posisinya Tuhan Yesus? Sama, apa? Tuhan Yesus, masalah kogel mana? Ini jelas sekali, mental ini menentukan karna-kola pikir yang masih kogel. Kiranya ayat-ayat ini merubah cara kita hidup sebagai orang Kristal. Jangan luar begitu doa merah, hu-huh, hu-huh, hu-hu, hu-hu, hu, 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 hu. Nangis, 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 nangis. Tuhan, saya sudah setuju, pengajaran berjalan dengan pesawat yang besar. Tujuh, saya mau mengingin? Ya kalau kita nangis-nangis. Kan kita sekarang Bukan menurut sombong ya Ini untuk posisi kita Jangan panasetan Maka kesimpulan Doa yang benar Itu bukan doa minta Tapi doa yang pemerintah Betul? Kan kita punya otoritas Ayo kita ubah Mulai hari ini Tuhan selamatkan Tuhan Oh Tuhan selamatkan Indonesia Kalau itu salah atau benar? Kalau saya kurang menjawab Baca, salah atau benar? Salah Dimana salahnya itu Yang benar adalah Tuhan Kami siap menyelamatkan Tuhan Loh betul enggak? Karena Sejajar Tuhan kami siap Memperkati Indonesia Saya kecilkan Doa maka Hampir semua orang yang Menurut tau posisi Kalau disuruh doa maka Di depan orang-orang banyak ya Doa doa maka cincin Pasti ada Oh Tuhan Berkati jajar Yang angin yatim Hababat Tuhan yang menyerang Siapkan tangannya Bikirin kosong Berkati maka Dianggap doa itu benar Salah Salah Salahnya gimana? Ya berlaku Kalau kita Lagi enggak Demik makanan Banyak Lalu kita baru Ingat orang susah Orang miskin Anak yang yang janda Hababat Tuhan yang kekurangan Lalu kita Nyuruh Tuhan Berkati mereka Berarti di otak orang itu Yang belum ada nama Bapaknya Nama Yahweh Dan nama Yesus Kristus Itu di otak orang itu Dianggap di surga Ada gosek Gosek dan kofu Betul enggak? Lu nyata? Karena Tuhan disuruh kirim Makanan Salah Doa yang benar Setelah posisi kita benar Tuhan terima kasih Kami dapat makanan Yang luar biasa Kami siap Memberkati orang Untuk A B Jangan bergerak Harus satu Jadi jangan lupa Tuhan lagi Siapa yang pergi? Kita Saya Atau berkati Orang lapar itu Wah Pokoknya ada Banyak yang salah Karena posisinya Belum benar Tapi setelah kita Dalam posisi yang benar Seperti Doa kita itu Bukan merintah Bukan merintah Bukan Nah saya kandang diri Dengan sebuah konsep Yang fatal Ada dalam Kehidupan Begini Kalau saudara punya Membantu rumah tangga Digaji enggak? Iya Setelah mereka Kita gaji Kita Apa Artinya Kita beri tugas Setelah kita Beri tugas Kita Apa yang Cek Evaluasi Tidak Tidak benar Kita Apa yang Cekut Tidak Tiga kali Tetap Gablek Ya 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 Carikan Saudara Saudara Umum Ternyata 90% Lebih Orang Kristal Memperlakukan Tuhan Seperti Pembantu Ayo Jujur Sering Ngecek Tuhan Setelah kita Tidak Ini jawab Sering Enggak Saudara Ngecek Tuhan Setelah Saudara Berindian Perhubungan Persembahan Terus Dari Perintah Sembukan Anakku Tolong Perusahaanku Dan Ternyata Tuhan Enggak Kerja Dengan Baik Seperti Tuhan Tuhan Berboblo Kurang Raja Kita Kukuji Tuhan Setujuh Amin Sama Ujilah Tuhan Dalam Malayaki Tidak Jangan Bisa Dabunakan Cobailah Aku Kata Tuhan Bukit Nanti Saya akan Tanya Dengar Ini Baik Dan Yakan Indah Sekit Orang Orang Tersempurna Menganggap Tuhan Pembantu Yang harus Memberi Persempan Memberi Perkuan Sehingga Bajak Kamu harus Melakukan Semua Permintaan Karena Banyak Tuhan Betul Atau Salah Lalu Kita Kecewa Dengan Tuhan Ini Kurang Aja Karena Kita Tidak Tahu Posisi Kita Tersempurna Saya Ketika Ketika Kita Sedang Bergaul Dengan Tuhan Dan Kita Ingin Membuktikan Betapa Hebrannya Tuhan Saya Punya Seorang Anak Dan Ketika Dia Punya Satu Pusaha Yang Masih Kecil Tidak Tidak Takut Untuk Memberibuan Pekerjaan Tuhan Memberibuan Untuk Pekerjaan Jalunya Tuhan Meluaskan Besarkan Perusahaan Dia Takut Satu Hari Istrinya Berat Ayo Kita Tantang Tuhan Tuhan Kamu Buka Perusahaan Lagi Satu Karena Yang Pertama Sudah Kuala Dan Dia Berkata Dengan Si Istri Untung Perusahaan Ini Seratus Persen Kita Tidak Boleh Ambil Tapi Ini Sok Untuk Pekerjaan Tuhan Mereka Nantang Tuhan Saudara Masuk Tahun Kedua Mereka Kaget Untung Perusahaan Kedua Yang Mereka Berikan Seratus Persen Tuhan Hukuman Itu Hasilnya Jauh Lebih Banyak Daripada Perusahaan Pertama Mereka Bisa Nanti Nah itu Arti Kata S Bisa Coba Coba Selamat Sehingga Tahu Dia punya Berapa Perusahaan Anak Saksian Sampai Keluarganya Pun Dari Keluarga Suami Keluarga Istri Kira Kira Kok Bisa Begini Anak Berani Nantap Tuhan Bukan Nantap Tuhan Bukan Tuhan Dengar Seorang Ngabaton Surabaya Insinyur Bernat Notoraharjo Tuhan Adik Nantap Adik Pandung Bisa Kenapa Tuhan Tuhan Keluar Bisa Suasanya Kelayanan Dengan Gitu Satu Kalian Ada Di Suatu Desa Daerah Nganjung Nah Selesai Pak Benar Tini Pabak Lalu Ada Pengumuman Gembalanya Pengumuman Sebenarnya Ternyata Tempat Ini Surabaya Melayang Kita Akan Bangun Untuk Lebih Bagi Saya Suka Dengar Pengumuman Terus Pak Benar Tegat Saya Dia Bungin Saya Deng Engkau Akan Ambil Proyeknya Tuhan Jadi Pak Benar Berkata Setiap Waduh Dia Mendengar Ada Pekerjaan Tuhan Memerlukan Biaya Karena Dia Kontraktor Dia Insinyur Sipir Dia Dosen Petra Dia Dia Petra Dan Engkau Akan Ambil Perhati Tuhan Maksudnya Itu Pertama Kali Saya Punya Pertama Dengan Bantuan Maksudnya Besok Kalau Ada Orang Untuk Bangun Setu Proyek Karena Maksudnya Bukan Perumahan Maksudnya Bangun Buda Ruko Itu Saja Berarti Kalau Besok Ada Orang Datang Ingin Bangun Ini Dan Itu Maksudnya Keuntungan 100% Dari Usaha Dari Perah Ini Ini Dibuk Untuk Kerajaan Oh Iya Sudara Belum Proyek Belum Tapi Dia Berani Nantang Tuhan Sudara Berpuluh Tahun Sembilan Sendiri Hidup Orang Itu Dia Pergi Kemana Perlubah Dan Nasenya Dia Ngomong Tuhan Besok Kalau Ada Yang Datang Minta Kerjaan Saya Satu Set Untuk Pekerjaan Tuhan Menghitungkan Itu Sini Nah Ini Yang Akan Mencipa Itu Seperti Ini Bukan Di Baru Berarti Sekarang Betul Berubah Posisi Jangan Mengbuat Dia Membantu Kita Karena Kita Sobalik Naik Tinggal Kita Sejajar Dengan Dia Amin Untuk Tunggu 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 Itulah Minyak Menjadi Dalam Hidup Kita Puji Tuhan Tunggu